Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam. Saudara DPRD Kepri membentuk 7 fraksi partai politik serta mengumumkan ketua dan anggota masa jabatan 2024-2029 pada sidang paripurna Kamis 18 September 2024. Pembentukan fraksi beserta ketua dan anggota dilakukan berdasarkan surat keputusan dari DPP masing-masing partai politik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan nama-nama pimpinan definitif dan daftar fraksi DPRD Kepri periode 2024-2029 melalui paripurna di Balai Rung Raja Halid Dompak Kamis 18 September 2024. Rapat paripurna tersebut dipimpin ketua sementara DPRD Kepribadian Luther Johnson dari Partai Gerindra bersama Wakil Ketua Sementara Asmin Patros dari Partai Golkar. Dari total 45 anggota legislatif, DPRD Kepri membentuk 7 fraksi sekaligus menetapkan ketua dan anggota. Dari 7 fraksi tersebut, 2 fraksi diantaranya merupakan fraksi dari gabungan partai politik. Fraksi-fraksi DPRD Kepri yang dibentuk yakni Fraksi Gerindra dipimpin Marzuki, Fraksi Golkar dipimpin Asmin Patros, Fraksi Nasdem dipimpin Bobi Jayanto, Fraksi PKS dipimpin Hanafi Ekra, Fraksi PDI Perjuangan dipimpin Jumaga Nadeak, Fraksi Demokrat Nurani Indonesia dipimpin Harlianto, dan Fraksi Pan-PKB dipimpin Edward Brando. Demikian untuk partai politik yang memiliki kursi 4 dapat membentuk 1 fraksi utuh. Sedang untuk fraksi yang tidak memenuhi 4 kursi berlaku ketentuan pasal 134 ayat 6, pemerintah nomor 12 tahun 2018 bahwa partai politik yang berjumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan jumlah kursi minimal yakni 4 kursi, anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 fraksi gabungan. Pembentukan fraksi beserta ketua dan anggota tersebut dilakukan berdasarkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat masing-masing partai politik.